Pemirsa pembangunan Tugu Selamat Datang Sumedang yang berada di desa Ciharang, Sumedang Selatan, kini menjadi sorotan publik khususnya warga Sumedang. Pembangunan tersebut dianggap kurang optimal karena kedua Tugu Selamat Datang tersebut dinilai tidak mempunyai arti sama sekali dalam menggamarkan kota Sumedang yang sebenarnya. Dua buah Tugu Selamat Datang dibangun di sebelah jembatan Sungai Ciharang, Kabupaten Sumedang. Kedua Tugu tersebut dibangun Pemkab Sumedang sebagai pengganti Tugu yang sebelumnya sudah ada. Pembangunan kedua Tugu tersebut menuai pro dan kontra di sebagian warga Sumedang. Pasalnya Tugu tersebut tidak mengandung arti untuk warga Sumedang. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan mengaku Pemkab kecolongan dengan pembangunan Tugu tersebut karena lemahnya pengawasan. Erwan berjanji akan menge-evaluasi pembangunan Tugu Selamat Datang tersebut dengan meminta pertanggung jawaban kepada pihak terkait. Itu sedang kita revisi. Memang kemarin Pak Bupati dengan saya berasa kecolongan ketika awalnya mereka presentasi gambarnya bagus, indah. Semua orang pasti akan melihat dan akan menyetujuinya loh. Ada lampu-lampu sorot dan segala macam itu, indah. Tapi pas kenyataan, memang kami mohon maaf, kami lalai dalam pengawasan ini. Tapi sekarang sedang direvisi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita perbaiki secepatnya. Padahal anggaran begitu besar ya, hampir 200 juta kan? 1,193 juta ya. Ini masih tanggung jawab mereka. Kita ini kan pokoknya sesuaikan dengan rencanaan awal. Kepala Inspektorat Sumedang Subagio mengatakan untuk penanganan Gapura Gerbang Cerang, pihaknya telah mengumpulkan informasi dan data, serta telah memanggil pejabat pembuat komitmen dan pengawas. Untuk detail kronologis akan dibentuk tim audit. Untuk kerugian keuangan negara sementara belum dapat disampaikan, dan bila ada temuan pelanggaran akan ada sanksi. Kami baru mengumpulkan informasi mengenai data-data, kegiatannya ada di mana, siapa PPK-nya. Dan kemarin kami sudah undang PPK, pejabat pembuat komitmen, minta penjelasan termasuk juga pengawas. Karena ini cukup viral juga nih, kaitannya dengan desain, kemudian kaitannya dengan berapa jumlah anggaran, dan untuk lebih mendetil mengenai kronologis dan kegiatan Gapura tersebut, kami mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan membentuk tim, tim yang nanti akan mengaudit keseluruhan tim.